Intro Saya sedang bersama dengan Kiai Robah yaitu Mustasar dari PCNU Kabupaten Kersik Assalamualaikum Kiai Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Yai, pendapat Kiai diadakannya hari Santri Nasional 22 Oktober ini seperti apa Yai? Secara pribadi saya tentunya merasa senang sekali Karena secara langsung ini menunjukkan betapa besarnya peran Santri Kemudian hal ini diperkasai oleh NO menunjukkan bahwa NO itu benar-benar satu organisasi yang mengupayakan masyarakat ini Ini mau mengatasi terhadap perjuangan leluhur-leluhurnya Karena justru Kiai dan Santri-Santri inilah yang banyak berperan untuk memerdekakan Republik kita tercintai Halo Kiai, ini mengenai resolusi jihad Pendapat Kiai dengan resolusi jihad dan generasi NU, kader NU ke depannya seperti apa Yai? Ini bahwa, yang tidak cuma kepentingan itu Masyarakat khususnya warga Nakatutul ulu ulama harus Harus dari hal yang demikian ini sehingga resolusi sejihad ini dibuat motivasi, memotivasi segala kegiatan-kegiatan untuk kepentingan umat secara keseluruhan. Jadi NO kita lihat dari dulu, sejak zaman setelahnya Sumpah Pemuda, itu NO itu berjuang bukan untuk kepentingan NO, sampai terakhir kita lihat pada waktu pemerintah mengundaki untuk semua partai itu menjadi tiga. Dulu itu kan itu NO yang mempotorinya, untuk kepentingan umat dan negara, supaya negara ini tetap kuat. Karena itu acara seperti ini adalah menggugah sebetulnya kepada masyarakat khususnya warganah atau ulama untuk selalu mau berjuang. Dan perjuangan itu ikhlas bukan untuk kepentingan pribadi dan golongannya, tapi berjuang untuk kepentingan bangsa, negara, dan umat secara keseluruhan. Terima kasih Kiai atas waktunya bersama kami, dan mudah-mudahan Kirab Hari Santri Nasional ini bisa berjalan dengan lancar seperti ya. Baik, berisah demikian perbincangan kami dengan Mustahsyar PCNU Kabupaten Gresik, Bajawa Timur. Kami akan mengupdate, selalu mengupdate informasi mengenai Kirab Hari Santri Nasional 2015. Di mana sekarang saya sedang berada di lokasi alun-alun kota Lamongan. Dan sudah ada di sebelah saya, yaitu koordinator dari Pagar Nusa untuk menyambut rombongan Kirab, dan koordinator atraksi dari Silat Pagar Nusa. Di mana tadi saat rombongan datang ke Lamongan, disambut dengan meriah oleh warga Lamongan, oleh masyarakat Lamongan, dan oleh Pagar Nusa dengan atraksi-atraksi yang mengejutkan, dan dari atraksi-atraksi lainnya oleh pemuda-pemudi dari Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Dan ini kita akan berbincang-bincang sedikit bagaimana persiapan untuk menyambut Kirab atau rombongan Kirab Hari Santri 22 Oktober 2015 di Lamongan oleh Pagar Nusa. Ya, Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Baik, untuk Mas Wahyudi dulu ya. Mas Wahyudi sebagai koordinator atraksi. Ini seperti apa? Menyiapkan sehingga bisa memuaskan, ataupun bisa ikut turut serta melancarkan kegiatan dari Kirab Hari Santri 22 Oktober ini, Mas? Jadi gini Mas, dari Pagar Nusa sendiri, sudah seringkali mengadakan atraksi. Jadi, untuk sewaktu-waktu dibanggil kayak gini, kayak soal dari anak-anak itu sudah siap. Seperti tadi, ada atraksi air keras, kemudian makan beling, itu sudah dari dulu pelatihannya. Sekarang untuk penampilan, Isawo setiap waktu sudah siap dari Pagar Nusa. Untuk pelatihannya, Mas, itu membutuhkan waktu berapa lama? Sebelum hari Kirab atau acara Kirab ini datang untuk Lamongan ini? Itu, Mas. Ini kan sudah seringkali, Mas. Jadi, Pagar Nusa sudah seringkali. Jadi, ketika mau mengadakan atraksi, jadi sudah siap. Semangat-semangat itu, besok pun Isawo sudah siap. Lalu kita beralih ke Mas Endik sebagai koordinator Pagar Nusa acara Kirab ini, Mas. Bagaimana pendapat Mas untuk Kirab ini melewati Kabupaten Lamongan dan bisa mengeksplor juga dari Pagar Nusa sendiri? Seperti apa? Mungkin saya salut kepada Dulur-Dulur Pagar Nusa juga, termasuk banom-banom yang lain, Ipenu, Banser, dan juga yang lain, turut andil dalam menyambut Kirab Santri pada 22 Oktober ini atau sekarang yang dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober yang di Lamongan dan juga turut ikut serta untuk memeriahkan Kirab Santri ini. Dan mungkin terutama kita dari Dulur Pagar Nusa, semangat banget dari siswa-siswa maupun warganya untuk menyumbangkan atraksinya, baik atraksi maupun nanti pengawalan dari pengawalan PBN, yang dikawal langsung dari pasukan inti dari Pagar Nusa. Untuk menanggapi resolusi jihad ini, Mas. Nah, untuk menanggapi resolusi jihad sama NU menuju era globalisasi, Pagar Nusa sendiri seperti apa ini? Persiapannya? Mungkin Pagar Nusa nggak disibukan dengan acara itu, nggak disibukan dengan kesibukan era globalisasi itu. Mungkin kita untuk berlatih-berlatih-berlatih, yang penting kita, gimana caranya kita bisa membentengi NU, biar aman, tentram, dan juga kita lanjutkan ke atletanya dan juga yang lain. Kita berlagi ke Mas Wahyudi ini, Mas. Harapannya untuk generasi muda, untuk anggota Pagar Nusa sendiri, kedepannya untuk NU, untuk negara, seperti apa, Mas? Harapan saya yang pertama, untuk semua warga Pagar Nusa semakin cinta NU. Karena sekarang banyak sekali organisasi, organisasi seperti, memusuhi, paham alusinan wajah maha. Jadi harus benar-benar ditanamkan, apa itu alusinan wajah maha melalui pencah silat. Terima kasih. Terima kasih, Mas Endi dan Mas Wahyudi, sebagai koordinator dari Pagar Nusa, Kirap Hari Santri 2015 ini, ya Mas. Ya, baik Umirsa, berikut tadi perbincangan kami, dengan Mas Endi dan Mas Wahyudi, sebagai koordinator atraksi Pagar Nusa, untuk menyambut rombongan Kirap Hari Santri, 22 Oktober 2015. Umirsa, kami akan selalu mengupdate informasi, mengenai Kirap Hari Santri, 22 Oktober 2015. Umirsa, acara ini, rombongan Kirap Hari Santri ini, dikawal dengan ketat, oleh, dikawal dengan ketat, secara langsung oleh Denwal, dan Patwal, langsung dari lantas Polri, dan berkoordinasi di setiap daerah, yang dilewati oleh rombongan Kirap. Dan saat ini, rombongan Kirap sedang beristirahat, dan beribadah, dan nanti akan dilanjutkan, menuju perjalanan ke Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Alhamdulillah, Kali ini saya sudah berada di lokasi titik pertemuan, atau titik dari lokasi Kirap Hari Santri Nasional di Tuban, Jawa Timur. Dan menurut saya kondisi saat ini, para peserta Kirap sedang beristirahat di pendopo Kabupaten Tuban, dan sebelumnya, peserta Kirap melaksanakan ramah tamah dengan Bapak Bupati Tuban, beserta wakil dari PCNU Kabupaten Tuban. Dari itu, mari kita simak bersama-sama, wawancara dengan Bapak Bupati Tuban, Haji Lutfi Huda. Sesuatu yang baru, dan itu merupakan penghormatan, sehingga Satri, sehingga Satu Muharram atau Muharram, dijadikan salah satu, anak nama Hari Santri, dengan harapan, ini merupakan identitas negeri kita ini. negeri kita ini yang mayoritas muslim, maka sudah barang tentu mayoritas kan Santri. Dan Santri itu kan condong kepada anak-anak yang masih muda. Kalau yang sudah tua ini kan bukan Santri lagi kan ya, meskipun tidak mantan Santri kan. Umumnya, orang kalau menyebut Santri itu masih anak-anak muda. Sehingga anak muda yang sekarang mayoritas menduduki penjara, atau karena dibalik penjara itu sekarang 80 persen isinya anak muda. Dan insya Allah 80 persen itu tidak ada yang Santri. Mudah-mudahan dengan adanya Hari Santri itu, mereka berubah menjadi Santri, sehingga penjara itu tidak perlu seperti sekarang ini. Sambutan dari Kota Tupan sendiri, Sambutan dari Pemda Tupan atas diresmikan tanggal 22 sebagai hari Santri. Sambutan dari Pemda Tupan atas diresmikan tanggal 22 sebagai hari Santri. Yaitu ada festival-festival. Pertama, pada satu muharamnya itu ada kawai taruh budaya-budaya-budaya Santri, kemudian ada juga festival selawat, ada juga festival atau romba pidato, yang kaitannya semuanya adalah kegiatan dan kekeangaman, dan juga takut. Baik Mirsa, perlu diketahui bahwa Peserta Kirap Hari Santri Nasional ini akan melewati 30 kota dan 18 titik untuk pemberhentian Peserta Kirap Hari Santri Nasional. Mirsa, selain bupati, selain wawancara dengan Bupati Tupan, kita juga mewawancarai Wakil Ketua PCNU Kabupaten Tupan. Berikut, marilah kita simak bersama-sama. Baik, kita sangat mengapresiasi. Kita sangat mengapresiasi dalam orang yang memberikan dorongan terhadap keperdian Santri sebagai satu elemen masyarakat untuk memperdeguh kekuatan umat Islam sekaligus karakter pemuda dan masa Indonesia secara umum. Kalau persiapan, ya kita biasa sajalah. Sekarang kemarin kita sudah meniklurasikan dan sekarang ada tim safari dari BP. Kita bersyukur dan semaksimal kita terima tentunya atas restu dari Bapak Bupati. Oke, dengan elemen ENO tentunya. Kita koordinasikan dengan pemerintah daerah, dengan jajaran Banser dan ENO. Kita kerjasama dengan baik. Baik Mirsa, kali ini para peserta kirab Hari Santri Nasional sedang melaksanakan ziaro sekaligus tahlil dan istiqosa di makam Sunan Bonang, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dan besok akan dilanjutkan lagi perjalanan menuju ke Sarang Rembang. Guna kita nanti di sana akan silaturahmi dengan Kiai Haji Maimun Zuber yang diberikan besok akan berangkat pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Dan, B Mirsa, kami akan selalu mengupdate informasi mengenai Hari Santri Nasional ini. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Tuban, Jawa Timur.